ini kamu makan banyak ini 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 saya hari ini Alisa mau sarapan sarapannya pakai jamblang ya Iya guys Halo selamat pagi hari ini kita mau kulineran area kota Cirebon jadi buat kalian belum tahu nih apa sih masakan khas buat makanan khas orang Cirebon orang Cirebon biasanya nyebutnya nasi jamblang siapa yang udah tahu di sini apa namanya nasi jamblang nasi jamblang tuh jadi kenapa dibilang nasi jamblang aduh si nasinya itu dibungkus pakai daun jamblang daun jamblang daun jati kalau mas kalau kalian boleh tahu ya kita pagi ini mau makan nasi jamblang di area kota Cirebon yang biasanya banyak orang makan juga di situ kita juga karena suka banget nasi jamblang di situ jadi ikutin terus yuk kayak apa sih nasi jamblang Oke kita sudah sampai di nasi jamblang Ibatoto ini salah satu nasi jamblang favorit kita yang ada di Cirebon sebenarnya nasi jamblang banyak ada nasi jamblang Ibnu nasi jamblang mandul ini salah satu favorit kita namanya nasi jamblang Ibatoto seperti apa kita lihat guys anak-anak ayo mau makan nasi jamblang ayo mau makan nasi jamblang nggak yuk guys nasi jamblang tuh jadi lauknya sudah disediain sama seperti warteg sebenarnya cuma dia lebih banyak variasinya dan khasnya itu adalah dia ada daun jatinya yang bikin nasi jamblang bikin lebih enak jangan dipegang dulu kita mesen nasi dulu di sana yuk ayo guys kita mesen nasi disana sini sini ngantri ngantri yuk kita mesen dulu nasinya jadi kita ketika datang terus pesen nasi dulu jamblang dua nasi sambal sambal nah ini ini adalah daun jati yang menciri khas jamblangnya ini nasi ketinggalan mas sambal ayo sini mau nggak Habi tanya mau makan nggak sini sini baris mau makan nggak sini baris yang lainnya satu-satu-satu-satu ya baris-baris baris-baris Ezra baris-baris mau makan nggak itu no no baris itu itu nasinya cukup ambil dong Ezra ambil rezeki duduk di duduk di sana duduk di sana Oh ya nanti nanti ambil nanti ambil nanti ambil nanti ambil nanti ambil nanti Eja usus ditukah di sana udah sendoknya nih ini kosin oksini nu da Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Hai semuanya lebih tinggi ini belum ini nih nih yang ini yang ini yang bismillahirrahmanirrahim Hai bumi eh 222 aku dua-dua aku dua-dua siapa yang mau belakutan kami tapi belakutnya pedes jadi buat anak-anak belakutnya pedes guys apa belakutnya ini paru nih baru aku mau bikin panjang itu udah dilumurin sama bumbu itu rasanya manis lembut banget tentangnya nih pergedel yang juara banget nih pergedel nih apa itu apa itu ngambilnya yang ngomong-ngomong aku ini cumi ini berapa namanya belakutaknya belakutak nganggur ngakak kebak belakutaknya itu udah dipotong air itu udah jadi ayo ga ayo ga sih kayak gemak kayak gitu ya ayo ga sih kita lagi makan makan nasi gamblang enak banget guys hahaha basket kita lagi makan makan nasi gamblang enak nah guys udah selesai tuh anak-anak pada habis makannya semuanya tertip ijul juga sudah habis semuanya tertip alhamdulillah nah nanti kita mau makan kuliner kemana lagi ya guys ya kasih komen di bawah kita kemana lagi barangkali punya rekomendasi kita makan di mana komen di bawah kenapa dibilang nasi gamblang karena berasal dari daerah yang ada di kota Cirebon namanya daerah jamblang nah ini tuh daunnya sih namun daunnya itu dari daun jati gitu guys ternyata ini mau bungkus makanan dulu buat di rumah ternyata pada pesen gamblang ya udah udah tinggal dibawa aja dibungkus sekalian dibungkus buat di rumah juga karena pada pesen nasi gamblang karena di rumah lagi ada keluarga besar juga datang dari Bandung biar bisa ngicipin nasi jamblang tadi Ami belum dihitung tidak saya belum ya nasi 2 nasi 2 tempe 1 pergedel 1 balakutak 1 ususnya 1 ususnya 1 ususnya sama ini apa namanya paru paru balado enggak bukan balado yang biasa makanya kering udah 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 sambal sambal ini apa tuh minum esnya manis eh kentang 1 udah semuanya 655 9 ususnya 1 lagi oke guys bawa dong oke oke sekian dulu kuliner kita hari ini nanti next kita akan kuliner lagi bersama anak-anak sekarang alhamdulillah gak ada script tapi gak ada kakak minusnya karena kakak udah ada disana deh jadi kita besok mungkin mau kuliner kira-kira mau kuliner apa lagi ya bersama ayo komen di bawah terimakasih banyak jangan lupa subscribe channel youtube ayo family dan habibia madambar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax